dan selaku kuasa hukum Nabila Perliliya akan mencabut laporan di Pores Jakarta Selatan dimana tadi masing-masing pihak telah menandatangani draft perdamaian dari Ana Anifa dan Nabila Perliliya dan dimana perdamaian itu adalah hukum yang tertinggi dan nantinya kami akan sepakat untuk masing-masing mencabut laporan setelah itikat baik para klien kami dan inisiasi juga dari para kuasa hukum makanya dari itu ya dari ini kita berdua kita berdua yang buat terjadi yang layar tapi para tim kuasa hukum telah sepakat tadinya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ya dengan nantinya akan mencabut laporan disini adalah kewajiban profesi dari advokat untuk mendamaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah dan mengembangkan sisi penyelesaian di luar mekanisme keradilan ya nanti minggu-minggu ini tapi dengan adanya itikat baik masing-masing telah menandatangani draft perdamaian nantinya akan segera dilanjutkan dengan pencabutan laporan bukan begitu Bang Sunan ya tidak ada tidak ada syarat-syarat atau pembebanan dari ganti rugi apapun karena ini para pihak telah sepakat untuk melakukan perdamaian dengan hati yang tulus seperti itu ini murni para pihak telah menyadari keliruan masing-masing dan sepakat untuk melakukan perdamaian itu aja sih perdamaian adalah hukum yang tertinggi gak ada salah tautnya sama kaus yang sebetulnya ya tapi hari ini tidak akan membahas kasus-kasus yang lain ya ya intinya semua cuma jadi saksi aja gitu aja saya tinggalkan jadi saksi aja jadi buat para media janganlah yang menghidrat-hidrat yang gak bener-bener lah oke kami mohon rehabilitasi juga nama baik karena ya kemarin telah ada pemberitaan-pemberitaan ya sudah pernah dibahas di media dan di channel-channel youtube ya dan hari ini kita untuk melakukan perdamaian aja ya bahas-terbaikan perdamaian aja kan sebelumnya kan dibahas ya kan ya kalau yang kasus keadaan itu dibahas ini tapi kalau kasus keadaan udah cukup aja terbatas ya terbatas ini gak juga sih ya ya kembali normal lagi aja tetep ya gitu kan kita sudah semua kecur endorsement ya